Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Wa ala alihi Sayyidina Muhammad wa barik wa salim Pemirsa yang dirahmati Allah Kita berbicara teman Tentunya teman ini Kalau dalam Islam Ada dua teman atau sahabat Teman dalam kasat mata Yang kedua Teman dalam ibadah Teman dalam kasat mata Bisa kita berhubungan Lewat handphone Lewat rumah tangga kita Lewat keluarga kita Dan lingkungan sosial kita Ada teman yang menemani kita Sampai ke akhirat nanti Membahagiakan kita Baik di dunia maupun di akhirat nanti Adalah tentunya Teman amal ibadah Teman kita di dunia Sahabat kita di dunia Yang dalam bentuk kasat mata Itu bisa juga menyelamatkan kita di akhirat nanti Siapa mereka? Mereka adalah teman-teman Sahabat-sahabat kita Yang selalu ngajak kita untuk beribadah kepada Allah Bahkan Sahabat ini Atau teman ini Diperbolehkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Memberikan syafaat Memberikan pertolongan Kepada siapa? Kepada temannya Yang nyata-nyata Tidak berada bersamanya Di syurganya Allah subhanahu wa ta'ala Sahabat-sahabat setia ini Sahabat-sahabat yang selalu Ta'muruna bil ma'ruf Watanhauna anil munkar Sahabat-sahabat yang selalu setia Untuk ibadah kepada Allah Untuk mengajak kepada kebaikan Dan mencegah kemunkaran Jengkel hatinya Sedih hatinya Jika melihat teman Atau rekannya ini Berbuat dosa Maka di akhirat teman Yang seperti ini Akan bertanya kepada Allah Ya Allah Teman saya dulu di dunia Si Pulan bin Pulan Kok tidak ada bersama saya? Lalu Allah sampaikan Apakah temanmu ini Tidak bersamamu Dan dia takwa Si sahabat Atau si teman yang ada di syurga ini Bersaksi kepada Allah Bahwa teman saya yang sekarang Tidak ada bersama saya Dia berada di neraka Sedangkan waktu di dunia Saya selalu mengajaknya pengajian Atau bahkan dia yang selalu Mengajak saya dalam pengajian Dia yang selalu mengajak saya Dalam ibadah Atau saya yang mengajak dia Dalam ibadah Kami selalu bersama-sama bersepakat Dalam hal Tapi teman saya ini Ternyata tidak ada bersama saya di syurga Saya mohon ya Allah Selamatkan teman saya Yang sekarang tidak bersama saya Ada di mana mereka ya Allah Allah sampaikan Mereka sedang berada di neraka Karena hanya satu sebab Karena hanya dua dan lain sebagainya Mereka sedang berada di neraka Kalau memang kesaksianmu Seperti itu benar adanya Maka aku persilahkan Kalian untuk menjemput Dan menyelamatkan Rekan teman setiamu Yang dulu di dunia Teman dalam ibadah Kepada Allah s.w.t Yang kedua adalah Teman yang melekat pada diri kita sendiri Apa itu? Ibadah kita sendiri Itu adalah Teman sejati dalam diri kita Rasulullah sampaikan Yang mengikuti ke dalam kubur Tiga Satu Harta keluarga aman Harta dan keluarga ditinggal pergi Meninggalkan Si makom Kita Di kubur atau di makom Sendirian Keduanya kembali Kecuali satu Yaitu Amal kita Yang abadi bersama kita Jangan salah Bahwa teman setia Ternyata Bukan keluarga dekat kita Bisa jadi Keluarga dekat kita Adalah Musuh bagi kita Allah s.w.t Sampaikan dalam firmannya A'udzubillahimmanasyaratanirrojim Ya ayuhalladina amanu Inna min azwajikum Wa'awladikum aduhullakum Fahdharuhum Kata Allah Hai orang yang beriman Sesungguhnya Sebagian dari istri-istrimu Anak-anakmu Bisa jadi Aduhullakum Sebagai musuh bagi kamu Fahdharuhum Maka berhati-hatilah dengan mereka Berhati-hatilah terhadap mereka Kenapa demikian Kenapa demikian Bisa jadi Hanya karena gara-gara istri Bisa jadi Hanya karena gara-gara anak Orang tua sengsara Orang tua celaka Baik di dunia Maupun di akhirat nanti Karena kata Allah Berhati-hati Dengan anak Dan istrimu Karena istri Dan anakmu Bisa jadi Sebagai penyebab Kesengsaraanmu Baik di dunia Maupun di akhirat Karena dia adalah Sebagai bagian Dari musuhmu Yang kau Harus berhati-hati Dengan itu semua Allah yang sampaikan ini Dalam firmanmu Semoga Kita termasuk Hamba Yang punya teman sejati Teman yang membahagiakan kita Menyelamatkan kita Dunia Dan akhirat Insya Allah Wallahu'alam Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh